Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku hari ini akan buat olahan tahu lagi Ini bikinnya gampang banget Dan semuanya pasti bisa Di sini aku punya 4 potong tahu Kalau misalkan kurang bisa ditambah 4 potong tahu ini bisa untuk 4 orang Ini kita belah seperti ini Sekitiga tahunya Emang gede banget sih tahunya Kemudian kita hilangin bagian tengahnya ini Sedikit Agak banyak juga gak apa-apa Biar isinya juga banyak Pokoknya jangan sampai putus aja Ini nanti bisa kita campurkan Kemudian ke dalam adonannya Seperti ini Dalamnya Kita crop Ambil isinya Isinya nanti kita bisa pakai Pagi Begitu seterusnya sampai semuanya selesai Ini bikinnya gampang banget Dan rasanya tuh enak Setelah selesai semuanya Isiannya aku taruh sini Terus Yang udah kita crop tadi Kita ambil isinya itu aku taruh sini Kita sisihkan dulu sebentar Aku pakai 2 daun bawang Ini kita iris tipis-tipis Ini juga untuk isiannya nanti Begitu seterusnya sampai semuanya selesai Kita sisihkan dahulu Daun bawangnya Kemudian disini aku punya 250 gram udang Yang sudah kita kupas dan cuci bersih Kita cincang sampai halus Kalau misalkan punya bawang halus bumbu Bisa pakai bawang halus bumbu ya Tapi dicincang aja juga gak apa-apa Setelah halus Kita jadikan satu dengan Daun bawangnya tadi Kita sisihkan dahulu Kemudian kita haluskan bawang putih Ini untuk bumbunya ya Disini aku pakai 3 siung bawang putih Setengah sendok teh merica Kita tambahkan sekalian Dan garamnya Sekitar setengah sendok teh garamnya Atau secukupnya Sesuaikan selera Terus aku akan tambahkan Kalgu bubuk sekalian disini Sekitar setengah sampai Satu sendok teh juga Sesuaikan selera Kita ulek sampai halus Setelah halus Kita campur jadi satu dengan Udang ya Kemudian kita tambahkan sekitar 2 sendok makan tepung maizena Bisa pakai tepung papioka Bisa pakai tepung papioka Nanti kita aduk rata ya Kemudian 2 sendok makan tepung Teribu protein sedang Atau teribu serba guna Kemudian kita aduk Supaya bumbu, udang, dan tepungnya ini tercampur Ini aku akan tambahkan Sekitar 3 sendok makan air 3-5 sendok makan Pokoknya secukupnya aja Jangan terlalu ancar Kita aduk dulu Ini aku rasa sih Embah cukup ya 3 sendok makan Tapi kalau yang terlalu kering Bisa ditambahkan lagi sedikit lagi Tinggal ngadu berat aja Biar bumbunya tadi semua tercampur Ini aku tambahkan Isian dari tahu yang sudah dipakaruk tadi Opsional ini bisa ditambahkan lagi Bisa enggak Aku coba coba lagi sampai halus Pokoknya pastikan bumbu dan bahan lainnya tercampur rata Setelah tercampur rata Bahan-bahannya ini Siap untuk digunakan Ini bawahnya sini Dalam lubangnya ini Kita taburin dulu dengan tepung maizena Atau tepung tapioka Supaya nempel ya Itu kita taburin tapioka kering Atau maizena kering seperti ini Kemudian kita tambahkan ini Isiannya Kita isi itu sampai Penuh Sampai seperti ini Tuh seperti ini ya Kita dapat satu Kita taburin lagi dalamnya dengan maizena kering Supaya nempel Kemudian tambahkan isiannya sampai penuh Seperti ini ya Agar kita peres Biar enggak copot Kita dapat dua Isinya banyak-banyak ya Sudah selesai semuanya Jadinya seperti ini 8 biji dan besar-besar Bisa buat 4 orang makan Kita kukus selama 20 menit Ini kita miringkan Supaya uap airnya itu Enggak jatuh kepadulan Kita biarkan sampai 20 menit Atau sampai matang Setelah 20 menit Ini kita bisa angkat Kemudian kita dinginkan Ini kita sisikan dahulu ya Setelah kita kukus Kemudian dalam wadah Kita disini akan siapkan Sekitar 5 sendok makan tepung keriku Protein sedang Atau sebutiga biru aku pakai Kalau kurang bisa ditambah Kemudian tambahkan kaldu bubuk Secukupnya Sekitar setengah sendok Setelah tercampur rata Kita tambahkan 100 ml air Kalau kurang bisa ditambah Pokoknya jangan terlalu kental Jangan terlalu encer Aduk sampai rata Ini kurang ya Aku akan tambahkan sekitar 50 ml Atau 5 sendok makan lagi Kita aduk lagi Sampai tercampur rata Sudah cukup tercampur rata Seperti ini Kita masukkan Tahu yang sudah kita kukus Tadi Kesini Campur-campurkan Kemudian ini bisa kita goreng Ini kita gunakan minyak banyak Untuk menggoreng ya Gunakan api sedang Cenderung kecil aja Ini nanti bisa jadi Camilan yang enak Bisa juga untuk lauk makan Setelah panas Ini kita goreng Satu persatu Goreng sampai kering ya Kita bisa balik Yang sudah kita goreng pertama tadi Goreng sampai kuning Untuk masang Ini kita balik Dua Tiga kali Pokoknya sampai matangnya itu merata Tiga kali ini Tiga kali ini Ini kita bisa menggoreng Ini kita bisa angkat dan diri Jauh makan atau dimakan begini aja Rasanya tuh enak banget Dengan saus sambal Saus tomat Atau gigit cabai Coba bisa Selamat mencoba Jangan lupa like Subscribe Berdasar ya Terima kasih Tiga kali ini Tiga kali ini Tiga kali ini Tiga kali ini Tiga kali ini